Rusia telah memulai produksi basal tempat perlindungan bom tahan radiasi yang dapat dipindahkan yang diberi nama KUB-M. SELTER BOM ini diklaim dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai ancaman yang disebabkan oleh manusia maupun bencana alam. Termasuk radiasi, gelombang gejut, serpihan peluru, puing-puing, dan kebakaran. SELTER BOM ini juga dirancang agar dapat digunakan di lapisan es yang luas di wilayah utara Rusia. Menurut institut penelitian pada Kementerian Urusan Darurat Rusia, SELTER BOM KUB-M dapat melindungi penghuninya dari berbagai bahaya. Shelter ini juga berfungsi untuk melindungi dalam situasi darurat. Unit standar dari KUB-M disebut mampu menampung hingga 54 orang. Namun, untuk memperbesar kapasitas, modul tambahan dapat dipasang pada shelter ini. Pengumuman terkait dimulainya produksi masal shelter bom ini tidak mengaitkan langsung dengan krisis atau peristiwa tertentu yang sedang terjadi. Namun, pengumuman tersebut disampaikan setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan izin kepada Ukraina untuk menggunakan rudal jarak jauh yang dipasok oleh Amerika Serikat untuk menyerang lebih jauh ke dalam wilayah Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!